Selamat pagi, siswa kolas olimpiade. Oke, nah baik. Hari ini kita lanjutkan ya pembahasan mengenai soal-soal pelajaran IPA, khususnya untuk olimpiade, untuk soal-soalnya. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021. Oke, kita lanjutkan soal yang minggu lalu, yang belum selesai. Ini ada gambar dan keterangannya. Siswa harus membaca dan menjawab sendiri, dengan mandiri dulu ya. Is mau panggil Afridita. Gerakan perahu layar adalah termasuk gerakan A berputar, B mengalir, C mengeliling, D lurus. D lurus, mis. Gerakan perahu layar adalah termasuk gerakan, dia kan di air nih, Afridita. Pasti akan mengikuti aliran air ya. Jawabannya apa? D. B mengalir. C mengalir? Mengalir itu di bagian B, kalau C itu menggelinding. Yang mana? Yang jelasnya. B mengalir, mis. Iya. Mengalir bagian B. Dan dikandai ya, jawabannya mengalir. Oke, selanjutnya. Sebelum dipilih dulu anak-anaknya, coba semuanya klik raise hand. Jadi ini tahu siapa yang nanti giliran mau jawab soalnya. Semuanya klik raise hand. Iya, semuanya adil, nak. Bergilir ya. Jangan sampai dua kali baca, kecuali memang soalnya berlebih. Coba semuanya klik raise hand. Kevin sudah belum kan? Chelsea belum. Rebecca belum klik raise hand. Emotifonnya coba diklik dulu. Jadi bergilir. Oke, saya panggil Anitta. Soal berikutnya. Yes, maaf. Apa-apa, sekolah? Olahraga bowling memanfaatkan gerakan. A mengalir. B menggelinding. C berputar. D terjun. B menggelinding, mis. Iya, menggelinding jawabannya ya. Betul sekali, Anitta. Oke, setelah Anitta. Felicia Kutapel. Felicia Kutapel. Yes, Miss. Membangkit listrik. Tenaga. Angin banyak diserapkan di daerah. A. Dataran tinggi. B. Hutan. C. Sungai. B. Pantai. Jawabannya apa? Felicia, jawabannya apa, nak? Yes, Miss. Pantai, Miss. Iya, benar ya. Pantai. Oke. Thank you, Felicia. Oke, selanjutnya. Giliran. Jekonya. Jekonya. Yes, Miss. Yes, Miss. Dijawabannya. Berikut ini adalah sumber energi yang jumlahnya melimpah adalah A. Listrik, B. Angin, C. Emas, D. Minyak bumi. B. B. Angin, Miss. Oke, berikut ini adalah sumber energi yang jumlahnya melimpah. Tidak terbatas. Jawabannya adalah angin. Ratus untuk Jekonya. Oke, selanjutnya. Kaidan. Silahkan dijawab, Kaidan. Yes, Miss. Benda berikut ini yang tidak digerakkan oleh angin adalah A. Kincir air, B. Perahu layar, C. Layang-layang, dan kincir angin. Ah, kincir air, Miss. Iya, benda yang tidak digerakkan oleh angin. Dari gambar ini tidak jelas ya. Asi kincir. Kincir air. Oke. Good job, Kaidan. Selanjutnya, Felicia Autin. Felicia Autin. Silahkan, Felicia. Miss, 18. Roda sepeda memanfaatkan gerakan roda yang A. Ke atas, B menurun, C mengair, C berputar. Dia berputar, Miss. Nah, roda sepeda memanfaatkan roda yang berusaha. Terima kasih, Felicia Autin. Nah, selanjutnya, giliran Adelin Sio. Silahkan, Adelin Sio. Contoh energi alternatif adalah A, kerosin, B, bensin, C, biodiesel, D, pertaline. Pertaline. Chemis biodiesel. Oke, biodiesel. Apa itu biodiesel? Coba baca dulu. Tia, biodiesel itu apa? Tia. Masih Tia, ya, yang baca? Silahkan Tia, stickernya aktifkan kembali. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan. Seperti minyak, nabati, dan hewani. Secara definisi, biodiesel adalah senyawa metil ester hasil dari proses esterifikasi atau transesterifikasi, minyak nabati atau lemak hewani. Lanjut. Karena memiliki sifat fisis yang sama dengan minyak solar, biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel. Biodiesel tidak mengandung bahan bakar minyak bumi. Tadi, tadi dapat dicampur, tapi dapat dicampur sesuai perbandingan tertentu. Biodiesel mudah digunakan. Dapat diuraikan secara alami dan tidak beracun. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar untuk mesin diesel dan dapat digunakan sebagai minyak bakar. Sektor yang menggunakan biodiesel diantaranya sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Bahan baku utama biodiesel yang digunakan di Indonesia yaitu minyak sawit. Oke, berarti jawabannya apa? Biodiesel, Miss. Oke, thank you, Adelencia. Nah, sudah tahu ya, biodiesel itu bahan bakunya adalah minyak kelapa sawit. Oke? Sebagai pengganti energi alternatif. Ya? Kita lanjut ya. Misalnya panggil Jopanli, Jopanli. Sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai A. Bahan minyak, B. Sumber makanan, C. Bahan bangunan, D. Sumber energi, Miss. Sebagai sumber energi cahaya, ya, atau sumber energi panas. Oke? Thank you, Jopanli. Selanjutnya, Iona. Iona. Yes, Miss. Silakan, Iona. Kita harus menghemat penggunaan minyak bumi karena jumlahnya A. Melimpah. B. Sedikit. C. Mahal. D. Terbatas. D. Terbatas, Miss. Oke, terbatas. Jumlahnya sedikit. Tidak seperti angin dan air, ya. Benar, ya. Terbatas. Jop, Iona. Selanjutnya, Kirenjit. Kirenjit. 22 lampu jika tidak diperlukan sebaiknya dimatikan agar A. tidak boros listrik, B. listrik menjadi stabil, C. suasana menjadi nyaman, D. rumah tidak silau, A. tidak boros listrik, Miss. Oke, benar. Tidak boros listrik. Selanjutnya, siapa nih suruh baca dan menjawab? Oke, Gafin. Ada Gafin. Silakan SD1. Gafin. 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 Yang lain akan mudah terbang jika angin bertiup lamban, kencang, sejuk, sopai, sopai, sopai. Sepai, sepai. Bisa diulangin, Gafin? Gafin. Gafin. Layang-layang. Layang-layang. Halo Gafin. Layang-layang akan mudah terbang jika angin bertiup, A. lamban, B. kencang, C. sejuk, D. sepai, sepai. Jawabannya? D. kencang, Miss. Oke, benar. Hebat ya, Gafin. Benar sekali jawabannya. Kencang. Ya, seratus untuk Gafin. Oke, selanjutnya setelah Gafin. Leksia Jali. Silakan, Leksia. Otot gacau. Layang-layang pinggir angin banyak digunakan untuk hal berikut, kecuali A. menangkap ikan, B. menggiling gandum, C. pembangkit listrik, D. mempak air. A. menangkap ikan, Miss. Kincir angin banyak digunakan untuk berikut, kecuali. Ya, benar ya. Kecuali menangkap ikan, Miss. Kecuali. Oke. Thank you. Selanjutnya, Sandra Adhijail. Ada, Sandra? Sandra Adhijail. Speakernya, nak. Halo, Sandra. Iya. Yes, Miss. PLTA banyak dibuat di daerah A. Gunung Merapi, B. Bawah Tanah, C. Aliran Sungai, D. Tengah Danau. Oke. C, Miss. Aliran Sungai. Siapa yang tahu? RTPLTA. Ada yang tahu enggak? Coba cek saya bagi yang tahu. Apa itu P-nya? P-nya adalah? Pengandung. Tidak. Tidak. Pembangkit. Pembangkit listrik tenaga alam Miss. Rnya benar, Rnya. Listrik. Rnya. Tidak. 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 benar, tenaga. Nah, yang A-nya itu apa? Ada yang tahu? Air, Miss. Oke, benar ya. Felicia benar. Felicia. Kalau lagi, Elson benar. Giovanni benar, Jekunia benar, Lexia Jolie benar. Deferon Oliver benar. 100 untuk kalian yang mencet benar. Yang chat saya benar-benar. Andita, jangan chat list dulu ya. Yang tidak penting-penting ya, nak. Setelah jawabannya. Oke, A-nya adalah air. Pembangkit listrik tenaga air. Itulah sempatnya dari CLCA. Jawabannya apa ini? Yes, Miss. Jawabannya apa, Sandra? Si, Miss. Aliran sungai. Di airan sungai. Oke, thank you, Sandra Abigail. Terima kasih, Miss. Oke, kita lanjut. Masih ini ya, semangat ya, belajarnya ya. Anda lihat dari sini. Sangat semangat sekali. Oke. Nah, kita lanjut ya, sesuai. Miss mau kasih tahu penjelasan mengenai sumber daya alam. Pernah dengar enggak sumber daya alam? Pernah dengar? Sumber daya alam, singkatannya S-D-A. S-D-A. Sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Kalau mau tahu, semuanya perhatikan dulu ke arah kamera. Nah, ke arah kamera perhatikan dulu. Duduk yang tertib. Lihat kameranya ya. Ada yang lintu ya. Sumber daya alam itu adalah semua yang berasal dari bumi. Semua yang berasal dari bumi, biospir, dan atmospir. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sudah, selain itu sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Apridita, lihat kamera dulu nak. Duduk yang tertib dulu. Apridita, bisa. Nah, fokus dulu ya. Oke, saya lanjut boleh. Ya, jenis-jenis sumber daya alam. Apa saja? Nah, yang pertama adalah jenisnya ya. Ini saya petekin dulu supaya jelas, nanti lihatnya. Ini bisa lihat enggak kalian? Bisa jelas enggak gambarnya? Atau keterangannya? Oke, coba saya ulangi lagi ya. Jenis sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya sumber daya alam dibagi menjadi. Nah, sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Renewable resources. Jenis ini adalah sumber daya yang bergantung pada manajemennya atau persediaannya. Bisa turun atau meningkat. Contohnya adalah tanah, hutan, hewan, tumbuhan. Nah, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Artinya bisa habis. Contohnya apa? Batu barang, minyak bumi, gas alat. Ini bisa habis enggak? Chelsea, Felicia, Jovanli, Adelintia. Jadi, sumber daya alam batu barang, minyak bumi, dan gas alat bisa habis ya. Dia enggak sebanyak tanah. Sumber daya alam yang tidak habis. Contohnya apa? Udara, matahari, energi, air. Itu yang enggak bisa habis. Nah, ini kemudian. Berdasarkan alam materi, bentuk fisiknya. Contohnya sumber daya alam materi ya. Besi, kayu, serat kapas, dan emas. Sumber daya alam bentuk materi. Digunakan dalam bentuk fisik. Besi, kayu, serat kapas, dan emas. Tahu emas? Tahu kapas? Tahu kayu? Tahu besi? Nah, ini adalah sumber daya alam materi. Yang digunakan fisiknya. Yang kedua, sumber daya alam energi. Energi. Contohnya minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari. Kemudian sumber daya alam ruang. Contohnya apa? Tanah. Yang terakhir penjelasannya ya. Ini berdasarkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Abiotik itu apa, Miss? Benda mati. Sumber daya alam yang abiotik atau benda mati contohnya apa? Tanah, batu, air, dan angin. Tapi yang benda mati ya, abiotik. Sumber daya alam. Angin, air, air yang kita bisa minum untuk mandi, batu, tanah. Nah, sumber daya alam yang biotik, bio. Berupa apa? Makhluk hidup. Sumber daya alam biotik, makhluk hidup. Contohnya apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, langsung ke soal ya. Ini dia soalnya. Partogi. Coba, nak. Dijawab dulu, nak. Yes, Miss. Semua benda dan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut. A, sumber kebutuhan. B, sumber makanan dan minuman. Sumber daya alam. C, makanan alam. A, sumber kebutuhan. Oke, kita ulang lagi ya, Partogi. Sumber daya alam. Silahkan dibaca, Partogi. Partogi. Ya, mikrofonnya kenapa langsung di-silent, kan, nak. Coba mikrofonnya dulu, Partogi. Yes, Miss. Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biesten, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Jadi, soalnya adalah... Jadi, soalnya adalah... Sumber daya alam yang berasal dari sumber daya alam. Iya, sumber daya alam jawabannya, ya. Oke, thank you, Partogi. Assalamuali, Miss. Benar, ya. Elson. Elson Leandri. Silahkan, nak. Yes, Miss. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam dari tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai makanan. A, bunga, B, padi, C, kayu, D, ranting, B, wis, padi. Contoh sumber daya alam dari tumbuhan. Pasti jawabannya adalah fungsinya untuk makanan, ya. Ya, benar. Padi yang berfungsi untuk makanan. Benar, ya, Elson? Selanjutnya, siapa ya dari eski satu ini? Iswa panggil Randy. Nah, coba, Randy. Silahkan, Randy. Wah, apa nih ya, Randy? Tiga. Contoh sumber daya alam berasal dari hewan adalah A, layu, B, kayu, C, daging, B, D, bunga, C, D, daging, Miss. Iya, contoh sumber daya alam yang berasal dari hewan adalah daging. Benar, Randy. Serhatis untuk Randy. Wah, eski satu bisa isi, ya. Pintar, ya. Eski satu, ya. Eski dua, tiga jangan mau kalah dengan eski satu. Ya, Randy lagi bisa jawab. Ya, kan, Randy? Duh, ya, Randy. Nah, selanjutnya, Alvaro Pradipa. Kata Alvaro. Mis, manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan cara berikut ini, kecuali A, bertani di sawah, B, melawat menangkap hutan, C, membakar hutan, B, bertanak, C, membakar hutan, Miss. Bisa diulangin, nak. Diulangin, karena suaranya ke siap-siap hal, gitu, Pak. Namun, sudah. Halo? Alvaro? Alvaro? Oke, baiklah, ya. Benar jawabannya, ya. Membakan hutan. Oke. Oke, kita lanjut, ya, siswa. malam, apa kabinne? Marah, ya. Namun, terima kasih. Namun, terima kasih. Namun, terima kasih.